ini gak sama aku tapi aku gak ada makanan bos jadi ini si Tara teman-teman kalau si Tara ini dia bawaannya santai dia paling hanya duduk ini si Nelly dan bayinya bayinya gak keliatan karena di tengah-tengah perutnya teman-teman sepertinya saya itu lebih berharga sama dia kalau saya punya makanan kalau gak punya makanan gak mau dia cuek dia teman-teman oke horace teman-teman bertemu lagi dengan saya anaknis manik parhe reki doang jadi udah berapa hari ya teman-teman 4 atau 5 hari ini kita gak ketemu dengan kelompok si Amang yaitu kelompok si Nelly jadi disini sekarang sudah ada kelompok si Nelly salah satunya ada si Adudu mana dia? oh itu itu si Adudu teman-teman di atas atap gudang jadi di belakang saya ini dibesih ini ada si Tara yang di pohon itu ada si Tambah dan di ujung ada si Gopel dan si Tara di pohon eh si Gopel dan si Nelly sini kok gak rindu sama aku Tara hei kok gak rindu sama aku rindu gak sama aku tapi aku gak ada makanan bos jadi ini si Tara teman-teman ini betina muda calon pasangannya si Adudu tapi dia sama seperti induknya jual mahal teman-teman seperti si Nelly gak ada nang misalkan dijilak leherku harus jatuh jatuh nanti kayak gitu oke jadi teman-teman kalau si Tara ini dia ini dia lebih santai dia duduk lebih kalem dia duduk lumayan berat juga dia duduk dia romantis lah dia bilang beda dengan si Gopel kalau si Gopel dia gak kemari ya dia ada di pohon sana kalau si Gopel itu harus jatuh kau kalau si Gopel itu teman-teman dia bawaannya usil dia maunya bercanda aja gitu aduh berat berat nang ini kalau si Tara ini dia ini bau jengkol kalau si Tara ini dia bawaannya santai teman-teman dia paling hanya duduk dan jilat-jilat pengunjung yang mau foto gitu dia cakar-cakar kantung saya pikirnya saya ada kantungi pisang biasanya kan saya ngantungin pisang teman-teman gitu jadi buat teman-teman kalau berkunjung kemari teman-teman mereka ini kan tidak dikurung dan tidak dirantai jadi mereka ini bebas dan liar kita panggil dulu kalau dia itu dekat berarti kita hoki dia datang gitu kalau dia jauh ya apa boleh buat teman-teman dia gak akan datang karena dia jauh jangan kayak gitulah eh kayak mana gelantung kayak gitu dia belakangin saya teman-teman dia gak ada kesana tuh tuh dia pigi jadi si Tara ini juga teman-teman saya latih sesuai karakter dia sesuai kemauan dia dia maunya seperti apa contohnya nih kayak tadi dia maunya kalem nih duduk manis gitu mau kadang dia jilat-jilat tangan pengunjung itu karakter dia dia maunya seperti itu berbeda dengan si Gopal teman-teman kalau si Gopal dia tuh maunya usil teman-teman kayak kalau ada nih pengunjung yang pakai hijab nih pakai kurudung kan dia tarik-tarik tuh kurudungnya ada yang pakai topi kayak saya kadang sering pakai topi dia tarik-tarik topi jadi kalau si Tara ini dia sistemnya kalem-kalem kalau si Nelly sih teman-teman dia itu mulai dari almarumai saya dia tidak pernah untuk dipegang ataupun digendong gak pernah teman-teman jadi sekarang juga kondisi bayinya itu saya perhatiin tadi bayinya sehat ya teman-teman si Tara barusan kesana ya teman-teman tuh oke kita mau coba datangin si Tambah teman-teman si Tambah nih si Tambah nih si Tambah teman-teman pejantan si Nelly dia sudah punya anak dari si Nelly udah sekitaran lima teman-teman tapi sayang anaknya kemarin yang dibawanya si Gopal itu si Bagas dan yang satunya lagi Prematur jadi gak selamat jadi yang selamat itu cuman si Tara si Gopal dan mudah-mudahan ini anaknya si Tara yang ini yang kecil mudah-mudahan juga selamat teman-teman nah ini si Nelly dan bayinya bayinya gak kelihatan karena di tengah-tengah perutnya teman-teman jadi bayinya itu juga udah bulunya udah lumayan hitam ya teman-teman jadi udah seperti tersamarkan oleh bulunya induknya jadi buat teman-teman yang penasaran terhadap anak si Nelly boleh teman-teman ditunggu video selanjutnya ya teman-teman tapi saya harap semoga terhibur buat teman-teman dimanapun berada semoga sehat selalu dan murah rezekinya teman-teman gitu nih dia bawanya santai aja nih si tambah tambah tuh dia dipanggil merhatiin teman-teman tau dia namanya itu seperti saya nih teman-teman disaat pengunjung itu sudah selesai foto-foto memberi makan gitu nyantai lah berinteraksi dengan mereka pengunjungnya kan pulang nih teman-teman jadi satuannya harus saya temani disini seperti si Amang dan Buruk karena kalau saya langsung turun ke bawah teman-teman nanti Buruknya ngikut jadi mereka ke jalan raya ini kalau saya temani disini nanti kan kalau ada pengunjung lagi datang karena ini kan ini hari-hari minggu ini kalau pengunjung datang langsung saya gak capek lagi naik dari bawah kemari udah bisa langsung nunggu disini gitu namun untuk si Amangnya ini teman-teman kalau si Amangnya kalau teman-teman hoki bisa jumpa dua kali satu hari mantap teman-teman tapi kalau gak bisa cuma jumpa satu hari sekali ini si Adudu ini si Adudu sama si Tara udah bareng Tara jadi ada juga yang komen teman-teman Bang coba si Adudunya dilatih bisa dipegang dan digendong pasti lebih seru boleh digaris bawahnya teman-teman si Tara dan si Gopal itu bisa saya latih karena ini dari kecil sudah terbiasa untuk dipegang dan diajak bercanda perbedaannya dengan si Adudu teman-teman kawan ini dia ini saya latih bukan dari kecil dia asli real liar dari dalam hutan saya latih selama 6 bulan saya latih kasih makan dan dekat gitu namun dia untuk dipegang belum belum saatnya teman-teman itu perbedaannya kalau dia kita latih dari kecil sama kita latih setelah dia besar ya datang kemari gitu si Tara udah mulai ngutu-ngutuin si Adudu tapi saya harap teman-teman intinya doain aja lah teman-teman bagaimana terbaiknya ya yang baiknya lah bagaimana nanti memang satu saat kita akan buat jadi bisa kita pegang tapi kan itu prosesnya panjang teman-teman lama tapi saya harap teman-teman juga sabar pasti pasti akan kita buatkan teman-teman pasti akan kita latih untuk dipegang kalau mereka sudah mau kutu-kutuan seperti ini teman-teman seperti si Tara dan si Adudu ini sudah kita sudah pasti ada harapannya ya untuk mereka bisa jadi pasangan teman-teman jadi ini tapi mohon maaf nih tadi saya bilang kata-kata mati teman-teman mudah-mudahan gak kena tegur ya sama pihak youtube jadi ini nanti untuk ke depan mudah-mudahan karena si Tara sama si si Adudu ini masih muda kan mudah-mudahan bisa punya penerus lah punya anak yang banyak teman-teman jadi kalau saya hitung-hitung nih anak si Nelly nih teman-teman udah lumayan nih teman-teman udah banyak nih dulu dari pejantan pertamanya aja pun udah ada sekitar 5 juga tapi itu gak selamat semua karena kemarin perebutan jantan baru teman-teman jantan lama disingkirkan oleh si tambah yang muda ini jantan lama namanya tetap juga teman-teman si tambah disingkirkan semua anaknya sama dia sama pejantan-pejantan lama disisain cuma si Nelly jadi setelah dia menang pejantan lama kalah karena dia udah tua kalah bertarung jadi dia bersama si Nelly kembali punya anak lagi teman-teman gitu du si Adudu juga ngerti teman-teman kalau namanya itu Adudu du 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 jadi teman-teman kalau silau ya kalau si Gopal dan si Tara saya saya buat tangan saya seperti ini du dia langsung mau megang teman-teman dia langsung megang kalau si Adudu ini beda sepertinya saya itu lebih berharga sama dia kalau saya punya makanan teman-teman kalau gak punya makanan gak mau dia cuek dia teman-teman tapi ya ya apa boleh buat lah teman-teman intinya tadi sudah ada pengunjung yang memberi makan mereka ada bawa pisang ada kacang jadi saya lihat juga tadi mereka terhibur juga rezeki juga teman-teman hoki juga tadi pengunjungnya bisa jumpa ya sebenarnya kan harus lama nunggui ya ternyata saya emangnya dekat langsung cepat dia turunnya jadi buat teman-teman dimanapun berada ya kalau datang berkunjung kemari ya mau jam 7 ke jam 5 sore di antara jam tersebut kalau memang dia dekat kalau memang teman-teman hoki itu pasti turun tapi kalau namun teman-teman datang pada jam makannya di jam 1 siang kalau dia dasar jauh teman-teman mau kita tunggu dia akan tetap lama datangnya karena dia jauh jadi ini duh dia diem-diem aja dia gak semangat tadi kan udah dapat pisang kok ya kan jeleknya oke jadi mungkin seperti itu dulu lah teman-teman video kita kali ini jadi mohon maaf nih teman-teman saya tidak tunjukin anak sini nih jadi karena dia langsung pergi ke pohon nyantai disitu nikmatin yang udah dimakannya udah masuk ke perut jadi mungkin di video selanjutnya saya akan buat video tentang dia dan bayinya jadi saya harap teman-teman semoga terhibur apabila ada kata-kata yang salah saya ucap teman-teman saya mohon maaf sebesar-besarnya mungkin seperti itu dulu teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya horas salam lestari horas horas selamat menikmati selamat menikmati